Ternyata Wah, masih lagi declare aja Alah, keluar hitungan Oke, mantap Halo guys, balik lagi bersama gue Banggo P Kali ini ya guys ya, gue mau bahas battle pass yang baru update tadi pagi ya guys ya Battle pass itu bernama pembawa kebebasan ya guys ya Nah, battle passnya seperti ini Kalau VIP dapetnya pesawat serbu, helikopter, rudal, sama skin ya Terus dapet avatar kalau misalnya beli premium Terus juga beli premium itu dapet meriam otomatis yang bisa nembakin pesawat Terus ada avatar yang gratis ya Terus premium itu ada skin batang panas ya Nih, batang panas Dan juga Nih, kalau premium itu dia ada RU5C Astroge Ini yang market ya Bukan yang shop nih, dapetnya tuh yang market ya guys ya Terus, nah ini gratis ya TMF ya Ini kalian kalau dapet nanti Nah, tinggal nanti dipasang aja di kapal USS Arkansas Karena USS Arkansas itu punya 3 meriam TMF itu sekarang itu jadi penghasil di make tertinggi ya Untuk meriam Untuk sekali bruce-nya gitu Nah, ini juga ada DJ Jukebox Avatar ya Untuk premiumnya Dan juga ini pertahan udara premium Nah, ini nih Ini lumayan bagus nih skinnya guys Nah, skin juara ini ya Ini tuh gratis tanpa harus top up Ya, nah ini juga Kapal USS Arkansas Hadiah utama dari BP Pembawa Kebebasan Langsung saja kita lihat Review-nya dari kapal USS Arkansas ini ya guys ya Oh iya Kebetulan Ini kan BP ini ya Ini kan belum diberesin nih Sekarang tanggal 1 ya Nanti gue coba nyelesaikan Tapi di akhir Game-nya Hanya dengan satu kali klik Hanya dengan satu kali klik Nah, ketika nyelesaikan dengan satu kali klik itu Kalau kita reset Kita dapet keuntungan berapa Nanti kita lihat ya Di akhir videonya Oke, kita langsung kasihkan ke video SS Arkansas dengan Armament yang baru Oke, kita main di kota yang hilang ya Itu saya pakai Rudal baru Terus helikopter baru ya Sama pertahanan udara yang baru Untuk meriam ini saya pakai Meriam lama Tapi gratis di bulan ini ya Itu nanti kalian bisa dapetin di BP yang sekarang Sampai disini Kau hai 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 lanjut ke depan ya guys ya ini ada sisi juga, musuh juga ada sisi ya kita tarbangin dulu ke ini lumayan gede juga di match dari si meriamnya kali tiga apalagi kan oke ini kalau menggantar minyala juga astornya minyala guys astornya minyala oke 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 hilang guys tinggal satu lagi ya tinggal CV-nya kan tinggal CV-nya lumayan GG juga ya nih itemnya meriamnya sih kali juga apalagi dipasangin TMS pedih punya meriam pedih dari yang terpedih ini sebelumnya sih bisa di tier 2 cuman pulang ya mantap di Max 1,1 juta T2 di mode online GG parah mantap nah kalian kan udah bisa lihat ya si WSS Arkansas ini dipakein rudal maritim air strike helikopter Vigilan terus sama meriam yang gratisan tidak lupa ya guys ya GG parah sekarang waktunya kita cobain pesawat naik hauk ya di kapal induk ya nanti gua cobain sekalian sama pertapa nih meriam otomatis dan juga nah ini ya ini peluncur granat urr 5c astrotz di mode online apakah bisa menyaingi yang gratisan nah ini kan gratisan ya cuman tadi dipake si rudal nya doang ya langsung saja kita cobain gameplay dari nick hauk ya oke sekarang kita kebagian main di greenland ya kita penampil dulu maaf yang udah lama banget nih maaf para luhur game modern warship ini iya oke okeou oke 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 wah di flare cuy oke di flare cuy oke mantap oke mantap wah ini ada yang yang datang dari sana tamu tadi undang itu ya ada tamu tadi undang bisa belah sana oke tamu tadi undangnya udah nah oke dia nukle oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke dia ngeflare ya Flare oke Ternyata Oke Oke Wah pas lagi deflare aja Alah luar hitungan Oke Mantap Oke Mantap Kalian bisa lihat sendiri ya guys Lumayan GG Lumayan juga dapet naik level Lumayan GG Oke guys kalian bisa lihat sendiri tadi gameplay dari Nikehawk ya Nikehawk F117A ya GG parah Cuman memang tadi gua mainnya Rada kurang pas aja gitu kan ngeluarin Si rudanya tapi kalau misalnya pas Yakin di make nya lebih besar dari itu ya guys ya Ya sesuai dengan janji gua tadi gua bakal nunjukin ke kalian Perhitungan ya Perhitungan ketika kalian reset BP di bulan ini kalian dapet berapa nih ya Dapet berapa oke kita langsung aja Upgrade Upgrade sampai tahap 40 ya Nah ini Sekali klik langsung beres Ya BP nya Sekali klik langsung beres Langsung kita gasken Beres Oke Oke Mantap Oke mantap ya Beres langsung ya Beres langsung Oke Nah udah beres kan Nah kalian ulang nih Ini misalnya kalian Nelesein BP di tanggal 15 Atau 16 Oke Nah kalian punya got 5000 kan Nah kalian daripada Ibaratnya Nggak ada yang target lagi Nah kalian bikin target lagi nih Dengan membeli BP yang baru ya Oke Modal awal 5000 ya Modal awal 5000 Nah modal awal itu 5000 ya Kalau misi harian itu bisa terselesaiin Di tanggal 15 Itu nih Karena 15 dikali 5 itu 75 Ya 75 dikali 15 Nah gitu ya Nanti kalian tuh bisa nyelesaikan BP dalam waktu 15 harian lah 75 dikali 15 tuh 1125 Ya 16 lah 16 hari berarti ya 16 16 hari nih 16 16 Ya betul Ini poin BP itu Kalau sampai tahap 40 itu 1200 ya Nah kalian udah 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 Resetnya BP ceritanya kan Nah setelah kalian reset BP nya itu Ya udah reset BP di hari ke 16 11 Nah kalian mainin lagi tuh Sampai Sampai Tanggal 30 Atau 31 Sebulan sekarang Tanggal 31 ya Berarti cukup lah Ada sisa waktu 15 hari ya 15 hari berarti kalian bisa skip Satu misi harian Nah Nah kalian selesaiin kan Selesaiin lagi ketika kalian udah punya Apa namanya tuh Udah punya kapal Arkansas nya ya Udah punya kapal Arkansas Punya avatar Billy Barnes Terus kalian udah punya TMF Di BP yang kalian belum reset tadi Nah Oke Modal 5000 Kita Cek Berapa nih kira-kira kembalian ya Kita hitung ya guys ya Sama-sama ya guys ya Oke 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 Ya 100 Oke 100 ya Yang paling pertama nih 100 ya Dapat 100 gold ya 100 Tambah 150 Tambah 1200 Nah ini tuh ya dari ini dari avatar Dolar Terus Nah kalian punya TMF ya Kalian punya TMF Nanti kita lihat TMF ini kalau di goldin Jadi berapa sih Atau ini dollar Nanti kita lihat oke Terus tambah 250 ya Nah terus kalian juga punya skin Juara ini jadi 2 nantinya ya Nah terus tambah lagi 6000 Totalnya itu Total Nah nih tata Oke 7.700 ya Nah 7.700 tuh 7.700 Kalau Kalian tadi ngeluarin modal 5.000 Ya 7.700 ini ada selisih berarti Sekitar 2.200 kan 2.200 tuh Kalian untung 2.200 gold ya Terus kalian untung juga TMF punya 2 Ya Terus kalian juga Untung juga Punya Skin juga 2 ya Oke Langsung Kita lihat ke inventaris Untuk meriam TMF ini Ini Dia jadinya Dollar Oke Tidak jadi gold Jadi Kalau untuk goldnya Untung 2.200 Oke Jadi segitu dulu aja Tentang Pembahasan gua di Battle Pass Pembawa kebebasan ini ya guys ya Kalian bisa menilai sendiri apakah kalian worth it Tidak untuk Mereset BP ya Oke Makasih banyak See you next time Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak Tidak Assalamualaikum